oke dan disini kita udah bisa langsung ngeliat ya gua bakal ngeliat apa ya pro player mungkin ya bisa disebut pro player ya karena dia udah mengikuti turnamen identitv championship China winter season final yaitu timnya GR dan EMT ya kurang tahu sih nama timnya ya sebenarnya cuman gua tertarik aja nonton karena gameplay match championship China winter season ini seru aja dibahas gitu kalau kalian mau lihat video originalnya kalian bisa langsung cek di link deskripsi ya barangkali kalian pengen lihat video aslinya atau orinya ya oke kita udah memasuki ke gameplaynya dan kalian bisa lihat sendiri GR versus EMT oke di sini EMT nya jadi Hunter dan Hunter nya langsung saja menemukan si tukang jamu ini siapa sih lupa gua namanya bermate oke masih dengan bermate di mid map ya di tengah-tengah map oke dan si bermate nya ini main pallet waste cuy dia main aman banget pallet waste oke bagus banget ya ngekaitnya ya bladdy queennya wah gila sih keren sih gua pakai bladdy queen aja susah banget buat ngarahin bayangannya gini oke bladdy queen nya tuh pergi ke arah mersehnya ya biar udah ngegangguin sekalian ngegangguin nge-decode nya gitu tapi di sini bermate nya udah langsung minum jamu nya ya minum jamu nggak tuh ya minum-minumannya itu dan akhirnya dia kembali terhiling cuy oke dan disini juga sirnya langsung ngarsih ngasih protection ya gila sih tapi udah dua kali hit buat ngejar si bermate nya ya dua kali hit oke ya gameplaynya si bermate ini emang bener-bener ini ya main aman banget dia pallet waste tuh ya jatuhin pallet langsung ini ngejauh gitu oke bermate nya take hit lagi berarti udah ada tiga kali hit didapatkan oleh Hunter nya cukup dengan dua kali hit lagi oke ini udah hit keempat ya untuk mendapatkan si bermate nya knockdown 4 kali hit cuy coba bayangin buat gameplay kayak gitu 4 kali hit cuman gua nggak tahu disini kenapa nggak saya peras sih kenapa nggak saya perasa gua kurang tahu sih gameplay game playnya gimana ini oke dan disini buat Queennya langsung aja bloody Queennya langsung aja menggunakan abnormal ke Cypher gitu oke mercenari nya udah langsung mau jalan nge-rescue oke satu kali hit di mercenari itu kan bermate nya tuh dia emang bener-bener main pallet waste sih main aman banget ya nah ini kenapa Cypher masih 4 sih aku juga bingung sendiri sih Wow udah auto down karena bisa kalian lihat ya si bloody Queen ini tuh kalau full prison udah dia juga ada bayangan ini survivor yang keluar gitu bayangan biru ngedeketin dia gitu lah jadi kita nggak perlu mengira-ngira lagi langsung aja kita tinggal ngejar bayangan si survivor nya yang ada di cermin langsung hit cuy gila sih dan disini si sirnya berusaha ngeres tapi dia langsung dapat satu kali hit cuy itu gila dan akhirnya yang harus jalan adalah perfumer ya apakah disini perfumer akan berhasil saya punya langsung Wah gila cuy gagal lu gagal ngeres cuy keren sih gini Hunter nya keren 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 saya persisa satu ya survivor mati satu saya persisa satu cuy disini nah itu kalian bisa pelajari juga tuh gimana cara ngecam nya bagus banget tadi pas ini langsung di hit cuy pagi pas dia mau ngeres detik-detik terakhir di Corsi itu langsung di hit gitu loh terus gagal Corsinya terbang gira banget sih keren banget itu oke Masih diputer-puterin sama seirnya ya Hunter disini Oke vaulting Seirnya vaulting Wah gila Nice Ini Hunternya tuh mainnya bener-bener sabar banget Disini Hunternya main sabar gitu Gak asal nge-hit Kita bisa liat kan dia Hit waktu dia ngejar langsung tuh Hitnya Gak asal-asalan gitu mukulnya Memang sabar banget baru kalau dia yakin kena Dia pukul langsung gitu Dan disini sayang sekali seirnya ada di basement Satu kesalahan besar sih Cuman gak tau nih kita Lihat aja Apakah bakal drop Kapan itu ini Turun Kapan mersenari turun Aku gak liat mersenari turun Wah keren sih Oh mersenarinya masih Masih dibawah kan mersenarinya Kayaknya saya perprime deh itu Wuh nice Wuh gila Cepet banget attack recovery nya cuy Dan disini seirnya udah down mati ya Masih ada dua survivor Yang masih survive di ini Di game ini Oke seirnya langsung dipulangkan ke lobby guys Ini gameplaynya seru banget loh Sumpah Kayaknya tuh pintu udah kebuka sih Oh iya bener Pintu udah kebuka dan ternyata draw Oke Sudah lah Kita sudah memasuki ke gameplaynya guys Oke DMT vs GR Dan disini Blood Queen lagi ya Dia menggunakan skin S Langsung ketemu sama forward Forward disini Langsung gunain bolanya Buat kite Gue gak tau disini Kenapa GR langsung ngejar forwardnya Waduh Dapet satu kali hit dong Oke Oh forwardnya pake kiri kanan ya Kalau gak salah itu Kayaknya sih pake kiri kanan sih forwardnya Oke dan disini sama ya Gameplaynya tuh Palet boys Jadi kita emang bener-bener main aman Dan ternyata disini forwardnya langsung knockdown Belum ada satu menit Kalau gak salah Dan kita bisa lihat juga Bolanya forward tinggal sedikit Jatuh di kanan Bola forward tinggal sedikit Belum ada satu menit Forwardnya sudah down disini Good job GR Good job GR Dan what the hell Langsung di rescue saja bung Oh shit Gila Hunternya GR yang Ini lebih galak ya Kalian lihat tuh Terror shock cuy Dan gue juga bingung Kenapa si EMT itu langsung mau nge-res Ini mau nge-res si forward gitu Sedangkan Forwardnya juga baru ditaruh di korsi gitu loh Disini Oke mechanya mau nge-res ya Forwardnya langsung di rescue Oke body block dari mechanya Forwardnya masih bisa selamat ya Tinggal bagaimana dia melancarkan Melancarkan ya Bagaimana dia nge-kite aja sih Disini yang knockdown Si mechanya ya Forwardnya itu Satu kali hit udah Hancur Udah langsung dipulangkan ke lobby guys Wah gila sih Blinknya akurat banget Kalian bisa lihat sini Hunter dari Team GR ini Bagus banget mainnya Oke Langsung aja dilobbykan Forwardnya langsung dilobbykan Tadi tuh gue mikir Forwardnya tuh bakal ngerecokin Hunternya Tapi ternyata Forwardnya tuh malah Jadi kiter ya Di awal match ya Tapi mungkin Lagi Performanya kurang bagus Atau Spawnnya kurang bagus Jadi Gak memaksimalkan Gak memaksimalkan Nge-kite nya Cuman Hunternya Si GR ini Blood Queennya emang Galak banget ya Kita bisa lihat disini Semang bener-bener galak ya Disini dia masih bersama Mekaniknya Dibawa ke Factory ya Wah udah Susah Susah sih Blood Queen kalau udah main Bayang-bayang gitu Kita bisa apa gitu Ada basement disini Ini kayaknya bakal ditaruh di basement sih Bakalan PR lagi Dan Cyper masih 4 biji Gila Kita lihat aja Apakah Tim dari IMT bisa Epic comeback Atau Seenggaknya Draw Bisa Ya bisa Seenggaknya draw Udah baling bagus banget Itu kalau bisa draw Oke Marsenarinya Berusaha nge-res Masih ada T-Tarner disini Oke Marsenarinya body block lagi What Oke Ya 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 Benar-benar Masenarinya Lah itu kenapa Mekanya loh Jongkok-jongkok disitu Wah Susah sih Udah full prison Blood Queen udah full prison Jangan dimainin Sih udah Susah Double down disini Sepertinya Kalian bisa Menyimpulkan sendiri Siapa yang menang disini Oke Tapi kita gak tau loh Kalau ini bisa draw apa enggak Karena Cyper sisa 2 juga Dan disitu ada Robotnya tuh Masih maksimal nge-decode ya Di rescue lagi Oke Dan perfumer disini Gak pake T-Tarner cuy Eh dia balik Wah dia balik cuy Oke Si ini ya Si siapa Mekanik langsung Dipulangkan ke lobby guys Gila sih Keren 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 Hmm Robotnya yang kena Kirain kena perfumernya Ternyata kena robot Wow Wow Keren sih Oke Dan disini Blood Queennya Fokus ke arah Wow Masuk ke lemari Kok Aku baru tau sih Aku baru tau sih Di turnamen ada yang Trick masuk ke lemari Gini gini sih Wah gila Hunternya mau Sapu bersih cuy Mau sapu bersih dia Wuuuuhh Wuuuuhh Gila Bagus banget Main Hunternya dari GR ya Tim GR bagus banget mainnya Parah sih Kita sudah memasuki gameplaynya disini Game team melawan GR guys Oke dan dari GR menggunakan Hunter Dream Witch ya disini ya kalian bisa lihat Oke Dia udah masang Leach Langsung aja ketemu perfumer ya dikejar langsung perfumernya disini Kalian disini juga bisa belajar ya melihat cara penggunaan Dream Witch cara penggunaan gak tuh Cara menggunakan Dream Witch disini gimana cara bermain yang baik dan benar Apakah GR akan GG kembali disini GG kembali gak tuh Akan sama seperti tadi ya menggunakan ini lebih bagus Atau akankah lebih Atau tidak lebih bagus maksudnya anjay Gue mau ngomong apa sih anjir Oke Ribet loh Dream Witch tuh bener-bener Karakter Hunter yang sangat ribet cuy Disini perfumernya masih diudak-udak ya sama dua leads disini ada dua leads Gila sih Oh bukan perfumer sorry sorry Pristess Oke Pristessnya disini langsung down Begitu saja Ya gila jago juga sini Disini kita bisa lihat Cypher masih lima Tuh kan gila dia bisa ini loh Lepas gak nih kayaknya lama banget loh itu Oh lepas Gila Ternyata lepas cuy Hunternya VD gitu ya Mainin leadsnya sambil Apa ya Main ngangkat Apa survivor sambil mainin leadsnya cuy disitu Wah enak banget sih ngecam pake Dream Witch Tinggal taruh satu di atas dan satu lagi di bawah cuy Basement susah 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 Wah gila leadnya ada berapa kita bisa lihat leadnya 1,2,3 dan lead yang aslinya itu ada 4 berarti gila Wah udah Langsung Double down cuy disini Body blocknya gagal Dari mercenary body blocknya gagal cuy Cypher masih 4 Cypher masih 4 disini Oke disini princessnya langsung kembali diangkat ke arah basement lagi cuy Oh enggak enggak ternyata enggak enggak di basement Sekiranya bakalan ditaruh di basement lagi Itu masih belum lihat forwardnya nih Ini bakalan gimana yang ngerest ya Wah langsung diangkat loh gila sih Itu karena ada leadnya jadi ini ya bisa langsung double ngekorsiin Oke di race Princessnya udah langsung di race sih Lah mukul apa dia mukul angin Oh nice Last effort bro Last effort Keren 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 Itu mercenya udah di rescue langsung ya Mercenya udah di rescue dan udah di healing lagi Cypher juga masih 4 disini Oh ternyata Cyphernya sisa 2 sih Tadi Baru dibilang 4 langsung naik 2 Cypher Jadi sisa 2 disini Good job EMT Tapi sayang banget Princessnya langsung dipulangkan ke lobby Oke dan dream bridge nya langsung mengarah ke arah forward Oh ciphernya udah bentar lagi loh itu Ciphernya udah bentar lagi kelar Dia belum pakai abnormal ya guys apa udah ganti Oh belum belum dia belum pakai abnormal ternyata Oke forward nya di leads Terus dia datang lagi ke perfumernya mau ngeleach juga nih Oh gangguin perfumernya Dia bakalan gangguin perfumernya Di sini perfumernya nge decode 50% ya Oh caranya gitu dia nggak bisa vaulting Wah keren sih Tuh 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 guys kalian tadi lihat nggak sih Yang hunter nya vaulting Hunter dream bridge yang aslinya itu Wuhh teror shock cuy Gila keren 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 Teror shock lho parah Kalian bisa lihat kan tadi Si perfumernya itu Nggak bisa vaulting jendela karena apa Karena Dream bridge nya yang asli yang gede ini Dia vaulting Jadi perfumernya itu nggak bisa vaulting di jendela Gila keren banget sih Oke cypernya prime Dan disini yaudah Aduh Ternyata nyala cuy cypernya Nggak sempat ganti abnormal ternyata Sayang sekali Tidak sempat mengganti abnormal untuk merusuh Dan Cyper disini udah Nyalai semua ya tinggal Ngebuka exit gate Dan disini Yang dikejar itu masih perfumernya Oke down perfumernya down Disini Dia pergi ke arah pintu What? Kenapa itu tadi? Oh Forwardnya udah exit Keluar ya Forwardnya udah keluar Dan disini Perfumernya diangkat ya Terjadi draw lagi Dan ternyata dream bridge nya Gameplay nya Tidak lebih bagus dari Bloody Queen Yang sebelumnya guys Oke kita udah memasuki Gameplay yang keempat ya GR VS EMT guys Oke dan disini hunter nya Langsung menuju ke arah forward Langsung ketemu ya Oke forwardnya langsung ngedash Ngedash Ngejauh dari bayangan Bayangan semua Anjay bayangan semua Oh gila Satu kali hit Faktu Forwardnya ngedash Kalian bisa lihat Satu kali hit Didapatkan oleh Blood Queen Dengan bayangannya Begitu saja Dan disini kalian bisa lihat Forwardnya langsung Menggunakan dash nya Menuju ke Jendela Jendela ini ya Factory di Di Leos memory ini Oke Kalian bisa lihat What the heck Gila ditembusin dong Pake bayangannya Keren banget Anjir Padahal Itu Sempit loh Kok bisa Memperkirakan gitu loh Taruh cermin Dimana gitu loh Bisa pas banget Oke Ini hunter Pasti lagi lihat Cypher yang goyang Mana Kita lihat Bolanya forward Tinggal Seperempat Itu mungkin Kenapa Disini kita Ngelihat Forward itu Gampang banget Di ini ya Gampang ditangkep Padahal Kalau gue main Forward itu Susah loh Nangkepnya Oke Lewat setengah Berarti Forwardnya Emang Nyawanya Tinggal Satu kali Lewat setengah Ternyata What the heck Gila Keren Ngeblink Cuy Satu kali hit Kok gak di rest Dimana Marsenarinya Kalian bisa Lihat kan Hunternya Langsung ngeblink Loh Ke atas Gila Malah Marsenarinya Gak ngerest Malah cabut Cuy What happened Mati Sia-sia Gitu loh Wah Keren sih Keren 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 Ternyata Hunternya Emt Gak kalah Jagonya Dari Hunternya Ini ya Hunternya Si Tim Team Gr Ini Sayang Sekali loh Marsenarinya Kenapa Itu loh Malah Ngejauh Gak Sekalian Direscue Mungkin Maksud Dia Barangkali Ngerest Oke Enggak Sih Pasti Dia Bawa Tet Turner Kan Lumayan Tuh Pas Udah Itu Dires 20 Detik Lebih Lama Oke Hunternya Masih Belum Full Prison Masih Kurang Satu Kali Hit Lagi Baru Dia Mendapatkan Full Prison Yang Yang Dimana Dia Mendapatkan Bayangan Dari Survivor Ketika Menggunakan Skillnya Oke Masih Di Camp Dari Sini Perfumernya Coba Menyelamatkan Gak Di TV Kenapa Gitu Kenapa Perfumernya Di Depan Gitu Gak Di TV Tuh Dia Udah Full Prison Cui Apalagi Di Dia Masih Tetap Bersih Kekeh Kearah Mersenarinya Sih Disini Kita Bisa Lihat Cypher Masih Tiga Gue Gak Tau Ya Cypher Yang Hampir Full Atau Mau Prime Gitu Mana Aja Karena Disini Gue Ngeliat Di Youtube Jadi Gue Gak Bisa Nge Swipe Ngeswipe Ke Karakter Lain Disini Perspektifnya Emang Cuman Dari Hunter Saja Gitu Oke Bayangannya Lagi Ngejar Bermude Gila Kena Cui Gila Oke Mersenarinya Dicolong Dicolong Sama Perfumer Disini Di Rescue Begitu Saja Dan Kita Bisa Lihat Mersey Nya Masih Punya Dua Elbow Pad Harusnya Dia Bisa Menggunakan Secara Maksimal Cui Pake Pake Cui Elbow Pad Pake Oke Elbow Pake Cui Elbow Sisa Satu Gila Sih Cyper Juga Kalian Bisa Lihat Sisa Satu Tau 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 Oke Dia Kearah Survivor Yang Cheaper Ternyata Ternyata Tadi Cheaper Yang Disyper Sama Bermade What The Hell Kena Yang Disyper Sama Bermade Sudah 50% Kalian Bisa Lihat Tadi Sayang Banget Yang Bersenarinya Madal Tinggal Satu Kali Ditaruh Korsi Udah Mati Cui Dan Disini Perfumer Masih Punya Satu Parfum Dan Si Bersenari Masih Punya Satu Elbow Pake Oke Oh Bayangannya Salah Oh Bener Bener Ternyata Disitu Ada Survivor Siapa Disitu Mersenarinya Disitu Cui Telat Elbow Udah Sini Kalau Si Si Siapa Siapa Namanya Aduh Lupa Gue Ngeblank Mersenari Kalau Mersenarinya Kena Down Gitu Yaudah Ditaruh Di korsi Meninggul Cui Udah Kita Lihat Aja Ini Cypernya Prime Apa Ternyata Enggak Cui Ternyata Cypernya Tidak Prime Disini Saudara Saudara Oke Korsinya Jauh Apa Oh Iya Lumayan Jauh Di Dalam Tadi Udah Buat Buat Naro Orang Perfumernya Disini Udah Hampir Prime Cypernya Apakah Bisa Ini Bisa Draw Atau Bakalan EMT Yang Memenangkan Match Sekali Ini Lihat Lihat Aja Lihat Saja Lihat Saja Anjay Ngapain Gua Cuk Selalu Kan Kita Bisa Lihat Gameplay Dari Si GR Ini Kenapa Nggak Pakai Skillnya Nih Si Blood Queen Nggak Pakai Skillnya What Happen Gue Rasa Cypher Udah Prime Sini Iya Cypher Udah Prime Sini Oke Nyala Cypher Cuy Wah Easy Gila Gila Keren Si Langsung Saja Dikorsikan Di Disini Perfumernya Bakal Bisa Keluar Nggak Kayaknya Udah Kebuka Si Harusnya Udah Kebuka Si Ada Orang Di Gate Gate Depannya Kalau Gue Bilang Sini Di Gate Depan Oh Ternyata Performernya Masih Berusaha Rescue Bermade Disini Rupanya Oh Nggak 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 Buka Pintu Ternyata Memilih Ke Dungeon Daripada Buka Pintu Oke Dungeon Sudah Terbuka Disini Tapi Resikonya Besar Banget Itu Resikonya Besar Banget Itu Oh iya ya perfumernya dapet dungeon disini Naisa, Naisa, perfumer, good job Dia bener-bener main aman Daripada ngebuka pintu dan dia teleport Akhirnya rata, tiga-tiga, empat-empat ya Dia memilih pergi ke arah dungeon Sub indo by broth3rmax